dan membaca. Dari membaca manusia akhirnya menjadi pintar. Jadi yang kita utuhkan itu kepintaran sehingga ilmu pengetahuan bisa menyembuhkan orang sakit, orang buta, ada spesialis mata, orang lumpuh, ada spesialis penyakit struk dan seterusnya. Makanya bangsa Arab itu pada abad ke-8 dan seterusnya tampil ke depan karena ada dua hal. Yang pertama karena pengaruh dari Al-Quran yang memberi semangat terhadap kegiatan keilmuan. Yang tadinya jahiliah. Mulai dari abad ke-8 mereka kemudian tampil sebagai orang yang sangat semangat untuk melakukan kegiatan-kegiatan keilmuan yang bersumber dari Al-Quranul Karim. Yang kedua bangsa Arab oleh karena pergumulannya dengan bangsa asing, bangsa Yunani yang mereka sibuk dengan filsafat keilmuan. Sehingga apa yang terjadi ilmu pengetahuan atau filsafat mereka itu dapat diserap. Terjadinya apa istilahnya itu? Akulturasi. Akulturasi budaya antar mereka. Mengenai pergemulan akulturasi budaya tersebut menunjang kemudian ajaran Islam itu sendiri yang sangat inklusif, terbuka. Sehingga banyak orang-orang dari barat dari abad ke-8, 9, 9. Dan seterusnya itu memeluk Islam. Makanya ilmuwan-ilmuwan Islam itu pada bermunculan kemudian. Nah inilah yang perlu saudara pahami. Bahwa yang dibutuhkan sekarang bukan mujizat. Wih matanya melek langsung. Langsung sembuh pantatnya. Enggak, bukan kayak gitu yang dibutuhkan. Kan tadi ya imbeyan langsung disampu, langsung sembuh. Orang lumpuh dipegang kakinya. Bukan itu yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan adalah bagaimana kehidupan manusia membuka lapangan pekerjaan. Ada dokter, ada perawat, ada rumah sakit, blablabla, blablabla, dan cakupan itu yang dibawa oleh Al-Quranul Karim. Inilah sinar Al-Quran. Jadi kalau Anda berbicara mengenai mujizat kayak begitu itu bukan zamannya. Coba Anda bayangkan ya, kalau misalnya ada siapa yang orang Jakarta itu yang artis itu yang kebal, yang apa itu, yang bisu? Limbat. Ah, Limbat. Coba kalau di kampung Anda ada 100 orang kayak Limbat. Kayak Ki Joko Bodo datang ke kampung Anda. Indonesia menyebarkan, apa? Menyebarkan kemudian tokoh-tokoh yang bisa mengobati. Limbat, 100 orang ke Sumatera, 200 orang kemudian ke Sulawesi. Lalu si Ki Joko Bodo datang kemudian orang-orang kayak gitu. Anda mau? Enggak, bro. Berarti kita mundur, menjadi mundur kehidupan manusia kita ini. Sedangkan, dalam sejarahnya belum pernah ada agama yang menaruh perhatian sangat total dan sangat besar dan lebih mulia terhadap ilmu, kecuali apa? Islam. Islam. Kecuali Islam. Belum ada dalam sejarah, belum pernah ada agama, belum pernah ada kejadian. Konsentrasi sebuah sekte atau apapun namanya di luar Islam yang menaruh perhatian yang sangat tahsyat. Selain daripada agama Islam. Kenapa? Karena agama Islam memiliki sebuah kitab yang berasal dari sang yang maha mengetahui, yang membongkar semua sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia yang menjadi tahu. Coba. Hebat kan? Polisi dibantu dengan adanya sidik jari yang sudah ditemukan dalam Al-Quran. Blah, blah, blah dan seterusnya. Jadi yang dibutuhkan itu bukan mujizat kayak gitu, Bung. Terakhir, justru tanda-tanda orang yang diusir Yesus kelah berdasarkan Matius 7 nomor 22 sampai 23 adalah mereka yang kayak pemilik-pemilik ilmu sihir. Dalam nama Yesus, luar setan. Nah itu, Matius 7 itu diusir itu orang-orang kayak gitu nanti sama Yesus. Coba Anda baca. Silahkan. Lanjut kembali kepada Dinda Nora. Ya, silahkan Bang Kaus. Ada yang mau lagi ditanyakan? Oke, oke, baik. Karena saya pernah mengalami hal-hal seperti itu Bang Suma. Jadi, bukan disamakan kayak limbat-limbat itu. Limbat itu kan pesulap dia. Nah, sedangkan. Ini saya maksud dari mujizat itu memang benar-benar ada. Di saat orang sebut nama Tuhan Yesus itu, setan pun lari. Sedangkan, apakah kalau saya sebut nama Muhammad itu bisa mengusir setan? Bang, justru Yesus mengusir orang yang menggunakan namanya pakai mengusir setan, Bang. Matius 7, nomor 22, nomor 23. Makanya dalam kaidah Islam itu kata Rasulullah, jangan kau terima sebagai iman. Dan jangan kau tolak. Karena itu adalah ilmu. Artinya ketika bebel itu datang, jangan kau terima sebagai firman Tuhan. Tapi jangan juga kau tolakkan. Itu adalah pengetahuan. Maksudnya apa nih? Maksudnya Al-Quran menerangkan bahwa setan itu membisik. Kerja setan itu membisik, Bang. Setan itu tidak menampakkan diri langsung. Eh, sini yuk, sini yuk. Setan itu, cara kerjanya itu tidak seperti itu. Cara setan itu membisikkan. Bagaimana cara setan itu menyesatkan manusia? Dengan memperlihatkan sesuatu yang baik. Coba. Kalau Anda mengatakan bahwa saya mengusir setan pakai nama Yesus, ya pura-pura aja setannya itu lari. Iya-iya lah. Supaya Anda itu jatuh cinta dengan penyembahan terhadap Yesus. Anda tidak percaya? Silahkan baca bebel Matius 4. Justru Yesus yang dicobai setan. Tidaknya bersandiwaranya setan itu. Bersandiwaranya dia. Berapa kali Yesus itu dicobai sama setan? Bahkan sampai dibawa ke bumbungan baik suci. Dibawa ke padang guru Yesus itu. Dicobai sama setan. Oke, baik-baik Bang Suman. Itu dia. Berat, saya mau tanya lagi ini. Berarti yang membawa Islam itu Muhammad ya? Seluruh nabi-nabi, termasuk nabi Adam itu sudah membawa Islam. Berarti Islam itu dari awal jadinya alam semesta ini? Satu-satunya agama sebagai ajaran pencipta langit dan bumi itu Islam. Tidak ada yang lain. Oke. Saya mau tanya ini, kalau alkitab sama alquran, duluan keluar alkitab atau alquran? Alkitab itu, kitabnya nabi Musa itu namanya alkitab. Alquran juga namanya alkitab. Zabur alkitab. Injil juga namanya alkitab. Ya, tawrat sama Injil. Tawrat sama Injil. Itu kan keluar duluan. Baru alquran. Ya, tawrat. Tawrat dulu semannya nabi Musa. Kemudian Injil semannya nabi Isa. Lalu alquran. Kenapa bisa begitu? Kalau memang Islam itu sudah ada. Sebelum alam ini diciptakan. Kenapa alquran itu keluarnya di terakhir? Ya. Di dalam alquran diterangkan kemudian. Bahwasanya. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu. Itu. Telah disempurnakan. Berarti sebelumnya ada ajaran Islam. Yang belum disempurnakan selayaknya kemudian. Alquran datang. Makanya dikatakan dalam surah Al-Ma'idah ayat 3. Pada hari ini telah kusempurnakan. Berarti sebelumnya agama Islam itu sudah ada. Tapi belum sesempurna pada zaman Rasulullah. Oke baik. Sudah ada Islam itu. Kalau memang Alquran itu menyempurnakan. Kenapa orang Islam itu tidak mau membaca Tawrat dan Injil? Bagus. Jadi Tawrat itu adalah ajaran Tuhan kepada kaumnya. Bani Israel. Alquran surah Al-A'raf ayat 144-145. Sedangkan Injil itu adalah ajaran Nabi Isa kepada Bani Israel. Surah Asyaf ayat 5, ayat 6 dan seterusnya. Oke. Tapi kan ada di Al-Quran itu ada perintah untuk harus belajar Alkitab-Alkitab terdahulu. Iya. Maksudnya tidak ada perintah untuk belajar. Tidak ada perintah. Kalau tidak ada perintah kenapa tercatat di Al-Quran begitu? Tidak ada perintah dalam Al-Quran untuk belajar Tawrat. Tidak ada perintahnya. Oke. Tapi kan bagaimana orang Muslim itu bisa tahu, bisa tahu kalau mereka tidak berladar tentang Tawrat dan Injil? Saudaraku, Al-Quran mengatakan begini. Di dalam Al-Quran, contoh misalnya, surah Al-Akhkaf ayat 12. A'udzubillahiminasyaitonirajim. Wa minqablihi kitabu Musa imamawwarahmah. Dan sebelum Al-Quran, telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkan dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim. Wa haza kitabu Musaddiq lisanan arabiyyan liyun ziralladina zalamu wa busyara lilmuhsinin. Dan Al-Quran ini juga memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi, Al-Quran menerangkan bahwa dulu ada kitab yang diberikan kepada Nabi Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran datang menjelaskan kitab itu dalam bahasa Arab. Oke, baik itu. Oke, kan Al-Quran ini dalam bahasa Arab. Iya. Kan tadi Abang bilang, Injil itu hanya untuk orang-orang Yahudi. Tidak buat orang-orang lain, kan? Berarti Arab itu kan, Al-Quran itu pakai bahasa Arab. Bukankah itu untuk orang Arab. Orang Arab aja. Ah, Masya Allah. Jadi gini. Al-Quran ini bahasa Arab. Diturunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW penutur bahasa Arab. Sehingga dia tahu isi daripada wahyu yang diterima dalam bahasa Arab. Nah, pengetahuan Nabi Muhammad ini kemudian tentang Al-Quran diperintahkan oleh Allah untuk sampaikan kepada seluruh umat manusia. Al-Quran surah An-Nahal ayat 44. Agar engkau menjelaskan Al-Quran ini kepada seluruh umat manusia. Itu perintah. Kalau Taurat, hanya untuk kaumnya Nabi Musa. Ulangan 33, nomor 4. Masmur 174, nomor 19, nomor 20. Injil hanya untuk Bani Israel. Matius 15, nomor 24. Al-Quran untuk seluruh manusia. Litu bayi na li nas. Termasuk untuk Anda juga. Oke, baik. Kalau memang Al-Quran itu untuk seluruh dunia. Kenapa tidak diterjemahkan langsung ke bahasa Indonesia? Umpamnya kayak Alkitab. Jadi gampang kalau kita itu mau belajar. Karena kalau, karena, karena saya lihat banyak orang yang masuk ke Islam itu. Karena mereka membedakan Alkitab dengan Al-Quran. Berarti mereka belajar. Nah kalau, utamanya kayak saya ini yang tidak bisa bahasa Arab ini kan susah. Susah untuk saya belajar. Kenapa? Alasannya apa sehingga tidak bisa dirubah ke bahasa lain begitu. Oke, baik. Jadi gini Bung. Al-Quran itu yang perlu dipahami di sini secara keseluruhan termasuk umat Islam. Apa kata Allah di dalam Al-Quran Surah Maryam ayat 96? Innal ladhina amanu wa'amilu salihat saya ja'alu lahumur rahmanu wadda. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Allah yang maha pengasih menanamkan rasa kasih sayang di dalam hatinya. Itu dulu. Itu dulu. Jadi kalau umat Islam itu membaca Quran, membaca nih, gak paham bahasa Arabnya. Gak ngerti bahasa Indonesia-nya apa, cuman ngerti membaca doang. Itu umat Islam sudah ditanamkan kasih sayang di dalam hatinya. Baru baca Quran, belum paham artinya. Baru baca, baru mendengarkan. Allah sudah menanamkan kasih sayang. Contoh nih, ketika kemudian, maaf nih, ketika kemudian umat Islam mendengarkan bacaan Quran. Semisal begini. A'udhu billahi minash shaitanirajim. Wa maa arsalna min rasulin illa bilisani qawmih liyubayyina lahum fayudillu Allahu man yashak. Umat Islam mendengarkan itu, hatinya teduh. Gak ngerti pun. Tapi ketika membaca Al-Quran dan mendengarkan bacaan itu, hatinya teduh. Hatinya teduh akan melahirkan kasih sayang kepada sesama manusia. Itu Al-Quran yang menjelaskan itu. Nah, kenapa kemudian bahasa Arabnya ini dipertahankan? Karena bahasa Arab ini adalah firman Tuhan. Terjemahannya bukan firman Tuhan. Terjemahan itu adalah perkataan manusia. Seperti kitab saudara, itu bukan firman Tuhan. Itu perkataan orang Indonesia. Yang menerjemahkan perkataan orang Belanda. Yang bahasa Belanda itu bukan firman Tuhan. Itu adalah bahasa manusia yang diartikan dari bahasa manusia dari bahasa Yunani. Yang bahasa Yunani pun itu bukan firman Tuhan. Itu hanya tulisan yang ditulis oleh pewarta terkait dengan kesaksian-kesaksian orang Yahudi. Dimana hal ini termaktub adalah bagaimana Isa atau Yesus mengajarkan ajarannya kepada Bani Israel. Itulah yang ditulis dalam bentuk bahasa Yunani. Jadi kitab saudara itu bukan firman Tuhan. Al-Quran itu firman Tuhan. Bahasa Indonesia atau terjemahan Al-Quran Bung itu bukan firman Tuhan. Barusan Bang Suma bilang bahasa Arab, Al-Quran itu tidak bisa dirubah ke bahasa lain karena itu adalah firman Tuhan. Kalau sudah pakai bahasa lain berarti bukan firman Tuhan. Berarti Bang Suma pertama pakai bahasa Arab, terus diterjemahkan ke bahasa Indonesia, berarti sudah bukan firman Tuhan dong. Kalau memang Bang Suma berkata seperti itu. Perkataan Tuhan dan perkataan manusia. Nih, perkataan Tuhan yang mana? Ikhra' Bismi Rabbika alladhi Khalaka-khalakal insana min alaqa Itu kalamullah. Itu firman Allah. Aduh gimana ini bisa tahu ya? Gimana caranya nih? Firman Tuhan loh ini. Gimana caranya? Maka diartikan Apa artinya ikhra' Bacalah Bismi Rabbika alladhi khalak Dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Itu bukan firman Tuhan. Itu adalah bahasa manusia yang digunakan untuk mendekati isi daripada firman Tuhan. Makanya terjemahan itu bisa direvisi. Bisa dikoreksi. Sedangkan firman Tuhan tidak bisa direvisi. Tidak bisa dikoreksi. Kitab sodara, Bible bisa direvisi. Bisa dikoreksi. Kenapa? Karena itu hanya perkataan manusia. Dinda Nora, gimana ini? Saya lanjut atau gimana? Lanjut aja. Saya sambil mendengar. Lanjut. Lanjut. Sudah mulai oleh sedih. Oh iya silahkan. Sudah mulai oleh kayaknya nih. Di tap-tap dulu teman-teman. Kayaknya ngelek ya. Tap-tap dulu. 500 lah. Lanjut. Ini enggak apa-apa saya bertanya terus ini. Enggak apa-apa. Oh enggak apa-apa. Selama sodara enggak menghujat, tidak menistrah. Silahkan. Anda boleh bertanya sampai lima bulan ke depan. Silahkan. Terima kasih. Terima kasih. Waduh ini yang bahaya ini. Dikasih waktu lima bulan langsung lupa. Sudara kau sih boleh saya lanjut. Mungkin ada disapa dulu Bunda Nora tamunya. Lanjut. Ijin sedikit aja Bang kau sih enggak apa-apa Bang. Masa deh masuk. Saya sapa dulu Trivena, Niden dengan Reminder. Ya. Niden. Baik. Ya. Terima kasih. Agama apa Bangku? Saya katolik. Katolik. Oke. Ya sebentar Abang. Bang Bunda ini perempuan ya Trivena perempuan. Ya Bunda. Agama apa Bunda? Kristen Protestan. Kristen Protestan. Bang kau sih bisa izin sebentar saja untuk Bunda Trivena. Mana tahu mau ada yang ditanya. Boleh Bang kau sih? Oke ya silahkan Bang. Ya izin sedikit ya Bang kau sih ya enggak apa-apa ya. Sebentar aja ini dari saudara Kristen juga mau bertanya mungkin. Silahkan Bunda Trivena. Baik. Baik mungkin saya langsung saja kepada Ibu Nora dan juga Bang Zuma yang selamat berkenalan. Baik Bu Insya. Selamat malam dalam diskusi yang baik ini. Ya. Saya memang banyak dengar tentang Ustadz Zuma. Bahkan dari tetangga yang sudah menjadi Ustadz di Jawa juga. Tetangga saya yang sudah berkomunikasi dengan saya. Saya hanya seorang anak Tuhan saja di sini. Ya. Percepatkan kepada Yesus Kristus. Mungkin saya sedikit dari tadi mendengar baik dari Ibu Nora bahkan juga kepada Ustadz Zuma. Mungkin ada hal-hal yang mungkin saya ingin mungkin mengeklarifikasi. Artinya iman Kristen apabila diartikan secara muslim itu kan artinya tidak sejalan. Walaupun mungkin menurut teman-teman muslim itu pemahaman yang dipikirkan seperti itu. Tetapi dalam iman kami tidak seperti itu. Karena bagi kami kalangan murid-murid Yesus ke dua belas murid Yesus yang mengikuti Yesus dalam perjalanan tiga tahun bersama-sama dengan Yesus pagi siang malam bahkan sampai di dalam hal-hal mujizat kesengsaraan bahkan semuanya itu. Mereka di dalam memahami firman Tuhan yang diucapkan oleh Yesus Kristus sendiri. Mereka tidak memiliki suatu kemampuan untuk memahami apa yang dikatakan oleh Yesus jikalau itu tidak diilhamkan atau disingkapkan. Berbeda dengan maaf Al-Quran yang berbahasa Arab. Walaupun kami di sini umat Kristen sepertinya mungkin mudah sekali bahasa Indonesia gampang saja diartikan secara ilmu pengetahuan yang bisa dilatar belakangi dengan jenis pendidikannya. Tapi saudaraku seperti tadi mungkin Ustadz Zuma menyampaikan bahwa ilmu pengetahuan ini adalah hal yang sangat islami sehingga membuat banyak orang ini banyak mengambil mempercaya tentang Islam. Tapi bagi saya ada dua pohon yang ditanam ketika ada di dalam taman Firdaus atau taman Eden itu yang Yesus yang Allah itu dia menyampaikan kepada Adam dan Hawa bahwa semua buah yang di dalam taman ini boleh kau makan. Tetapi tentang pohon pengetahuan yang baik dan jahat janganlah kau makan karena seketika kau makan maka engkau akan mati. Namun di situ dalam fasal yang kedua dalam kitab kejadian itu ada dikatakan bahwa disitu tidak hanya di tengah-tengah taman itu tidak hanya satu pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Namun juga ada satu pohon yang ditanam disitu yaitu pohon kehidupan. Namun sayang iblis melalui ular menipu memperdaya Hawa sehingga dia makan dari buah pengetahuan yang baik dan jahat. Sampai hari ini belum ada satupun yang menghampiri buah dari pohon pengetahuan, pohon kehidupan. Jadi maksud saya seperti ini. Saya welcome saja pengertian orang seperti apa tetapi narasinya jangan dibawa terlalu sampai artinya membuat iman Kristen ini sampai tersangkali. Bagi kami orang Kristen menurut Rasul Paulus kita meminta pengertian tentang Kristus itu. Karena kita tidak dapat memahami perkara ilahi tanpa kita mengenal itu Allah itu sendiri dan hidup benar kudus bersama dengan dirinya lewat penebusan yang telah Kristus. Ijin bu poinnya poinnya mungkin bu langsung ke poin aja. Poinnya seperti ini saya tidak setuju kalau misalkan dibilang kami Kristen ini apalagi tadi Matthew fasal 7 ya ayat 21 itu boleh saja Bang Zuma mengartikan seperti itu. Tetapi bagi kami yang Yesus sangkali mereka hai kamu pembuat kejahatan artinya mereka yang berbicara atas nama Tuhan namun tetap masih hidup di dalam dosa. Akankah kami yang mendekuni firman Tuhan dan menjauhkan diri daripada segala larangan Tuhan. Firman itu apakah harus datang kepada kami yang menganut iman kepada Yesus. Kan hanya dibilang kepada kamu pembuat kejahatan. Apakah beribadah, berbuat kebaikan, berbuat kasih, mengasihi orang. Walaupun banyak orang yang menampar pipi kiri kami memberi tetap dengan pipi kanan. Kami tidak memandang selumber di mata saudara, memandang balok, memandang selumber di mata saudara tanpa balok di mata sendiri tidak punya. Oke bu oke poinnya lagi kembali poinnya apa yang mau ditanyakan gitu lho bu atau apa yang mau disanggap. Silahkan. Maksud saya poinnya hanya untuk jangan terlalu memaksakan iman pengertian muslim kepada pengertian yang alkitabia. Itu saja. Oke jangan terlalu memaksakan pengertian Bible menurut pandangan Islam. Oke itu mungkin bang Soma. Silahkan. Iya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita harus memahami ini dulu. Bahwa Tuhan kemudian mengutus para nabi lalu kemudian Tuhan mengajarkan tentang agama Samawi. Agama Samawi itu agama langit. Agama yang runutan prosesi hubungan Tuhan dengan pemeluk agama tersebut dan juga prosesi hubungan manusia dengan sesama manusia agama tersebut itu berpola kepada firman Tuhan. Itu dulu yang harus dipahami. Jadi bukan karangan manusia. Nah Al-Quran ini datang sebagai kitab yang menutup semua ajaran Tuhan yang datang kepada para nabi. Al-Quran ini disusun bukan dari hasil penyelidikan. Al-Quran ini wahyu. Wahyu yang menceritakan tentang kejadian pada masa sebelum manusia diciptakan, setelah manusia diciptakan dan sampai kepada kehidupan berikutnya itu Al-Quran sampaikan. Bukan hasil penyelidikan. Jadi apa yang muncul di Al-Quran adalah apa yang disampaikan oleh yang maha melihat. Ini loh keadaannya. Nah kalau Al-Quran kemudian menjelaskan tentang kaidah-kaidah terdahulu dalam hal ini ajaran-ajaran terdahulu. Itu karena yang mewahyukan adalah pencipta yang memiliki alam semesta ini. Kita gak bisa membatasi itu. Contoh misalnya ketika Al-Quran mengatakan Ini adalah sesuatu yang goib. Yang datang kepada Rasulullah. Disampaikan kepada Rasulullah. Apa kata Al-Quran? Apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat. Sesembahan itu menjadi musuh mereka yang menyembahnya. Dan apa yang mereka sembah, pemujaan-pemujaan mereka itu akan diingkari oleh yang mereka sembah. Ini Al-Quran. Goib. Tapi itu kan berbicara tentang kafir Ustaz. Apakah Kristen harus dimasukkan dalam level kafir? Untuk apa kami beribadah? Untuk apa kami berbuat baik? Untuk apa kami berbuat kasih? Kalau kami hanya dikatakan kafir. Tapi itu kan menurut Anda bukan menurut firman Tuhan Al-Quran. Nah inilah kalau tidak ada pengetahuan tentang kata kafir. Kafir itu adalah orang yang menutup diri kepada Tuhan yang para nabi. Orang yang menutup diri kepada nabi terakhir. Itu kafir. Kafir itu artinya menutup diri. Bukan kata-kata yang tidak baik. Yang membuatnya tidak baik itu Paulus. Contoh. Di dalam Galatia 2 nomor 14. Orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Paulus yang membuatnya tidak bagus. Padahal kafir itu kafara artinya menutup. Menutup diri. Tak ada yang buruk di situ. Anda menutup diri terhadap Allah semahan kami. Salah tak? Benar. Anda menutup diri terhadap nabi kami, nabi Muhammad. Salah tak? Benar. Berarti kafir. Konotasinya menjadi buruk karena gereja. Karena kitab Anda sendiri yang membuat menjadi buruk. Padahal itu bukan begitu maksudnya. Nah sekarang. Ketika Al-Quran mengatakan. Apa yang mereka sembah akan menjadi musuh mereka. Dan pujaan yang mereka lakukan terhadap sembahan tersebut. Akan ditolak. Nah ternyata. Al-Quran ini tidak bohong. Coba Anda baca Matius 7. Yang saya katakan tadi Bu. Nomor 22, 23. Siapa yang diusir oleh Yesus dan siapa menjadi musuh Yesus di situ? Orang Kristen kan? Ketika mereka. Di situ orang Kristen Pak. Lalu yang memanggil Yesus Tuhan siapa? Yang bermujisat mengusir setan pakai nama Yesus siapa? Yesus berkata seperti ini Pak. Ya silahkan. Ketika murid-murid itu mereka mengetahui ada orang pun yang berbuat mujisat. Sama seperti mereka para murid melakukan. Oh enggak. Anda salah. Dan Yesus diminta oleh murid-murid untuk. Maaf Bu. Anda salah. Yang harus dilakukan kepada mereka. Sabar Pak. Anda mengutip dalil yang salah. Apabila mereka menyebut nama-nama aku berarti mereka adalah bukan musuh kita. Artinya siapapun yang menyebut nama Yesus. Anda salah. Mohon om nih. Saya harus menyalahkan Anda nih. Karena Anda membawa data yang tidak sesuai dengan Bible. Coba Anda baca dari data nomor 15. Saya akan tunjukkan ayat ini. Silahkan Anda baca dari nomor 15. Dari Matius 27. Dari Matius 7. Oke silahkan. Ini sepertinya orang lafal tapi Anda menyalahi arti Anda lama kita. Oh silahkan. Silahkan. Kita buktikan siapa yang tidak paham Bible. Saya atau Anda. Kita buktikan. Anda baca nomor 7. Baca Matius 7 nomor 15-nya dulu. Sampai ke nomor 23. Ada enggak seperti itu? Enggak ada yang kayak gitu. Coba. Silahkan Bu. Ya baik. Sabar. Oke kencangkan lagi tep-tep teman-teman. Goyang komal. 1M ya. 1M ya. Dalam titik. Yang Anda maksud itu Marcus Sembilan. Tapi ini yang kita bahas Matius 7. Ya 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 ya. Ini teman-teman yang lain sebetulnya mencari ayat ini. Yang saya bahas Matius 7 Bu. Yang Anda maksud itu Marcus Sembilan. Nomor 38-40. Ketika Yohannes menceritakan kepada Yesus. Adanya seseorang yang mengusir setan. Pakai nama Yesus tapi bukan dari kelompok Yesus. Ya. Itu bukan. Bukan itu yang sedang kita bahas. Ini kita sedang membahas Matius 7. Dimana orang Kristen pada diusir oleh Yesus. Itu yang kita bahas. Itu kan yang dikatakan disitu hal pengajar Yesus. Sesat Pak. Bukan orang Kristen yang sesat. Orang Kristen Bu. Silahkan Anda baca dari nomor 15-nya. Yang diusir itu Kristen. Anda Ibu yang diusir Yesus. Waspadalah terhadap Nabi-Nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba padahal kambing. Serigala Bu. Jangan diputar-putar gak bagus itu. Jangan. Jangan. Bebel sendiri. Bebel sendiri. Sesungguhnya mereka adalah serigala yang luas. Serigala. Serigala. Silahkan. Silahkan Ibu baca. Kristen itu baik. Dari pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang. Ah ditebangkan. Pohonnya yang ditebangkan. Pohonnya yang ditebang. Sesuatu yang tidak baik di dalam artinya. Pohonnya yang ditebang agamanya. Agamanya yang ditebang. Sorry. Lah kok sorry. Tidak disibukan tentang agama. Lah pohon itu agama Ibu. Hah. Hah. Apa itu tentang kehidupan Ibu. Yang menghasilkan umat itu agama. Nabi palsu yang menghasilkan agar ajaran. Ajaran Nabi palsu inilah ketika ditemukan murid-muridnya pengikutnya memanggil Yesus. Itulah tanda agama palsu. Nabi palsu. Coba anda baca. Nabi-Nabi yang menyamar menjadi. Ia nabi-Nabi. Para kewartaan yang baik. Tapi sebenarnya mereka adalah serigala yang jahat. Ingat Ibu. Ini disebut Yesus majemuk dia. Dia menyebutnya di sini. Bukan tunggal. Saya menjama. Banyak Nabi. Nabi itu Ibu. Orang yang menyatakan diri sebagai oknum yang mengalami penglihatan. Lukas, Markus, Matius, Paulus, Jakobus, Petrus, penulis wahyu. Itu adalah orang-orang yang mengalami penglihatan. Nabi-Nabi itu. Tapi asli enggak. Lihat ajarannya. Lihat buahnya. Siapa buahnya? Ya Kristen. Kami akan mengatakan bahwa Bapak adalah para bidat. Oh enggak bisa. Yang bidat itu. Ibu. Yesus menyebut domba itu untuk Bani Israel. Ibu bukan Bani Israel. Bapak sebagai para bidat yang berusaha mengartikan firman Tuhan. Namun bukan di dalam iman percaya di dalam manusia. Oh enggak bisa begitu. Bapak adalah seorang yang tidak mempercayai tentang Yesus. Bukan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau itu yang Ibu sampaikan ke saya. Bagaimana Ibu mengartikan kitab tanak? Kitabnya agama lain. Ayo. Anda seenap perut mengertikan Tuhannya orang Yahudi. Menjadi manusia, jadi bayi. Itu ilmu dari mana coba Kristen dapatkan itu? Kalau Ibu mengatakan itu. Sekarang yang lebih tahu kitabnya Yahudi, Yahudi atau Kristen? Ya Yahudi lah. Ada enggak Yahudi menjadi Kristen? Ada enggak? Sedangkan saya menjadi Islam bukan karena saya mengajarkan atau meng... Mempelajari baik atau enggak? Saya menjadi Islam karena Al-Quran saya. Jadi saya tidak memahami kitab Anda lalu pemahaman saya itu menjadikan saya menjadi Islam. Enggak. Bukan. Berbeda dengan saudara. Anda memahami kitabnya agama lain membuat Anda menjadi Kristen. Kenapa? Karena itu hanya terjemahan yang diulas, yang diolah, yang direpisi dan dikoreksi untuk disama-samakan dengan kitabnya Anda. Perjanjian baru. Miliknya orang Roma. Lahirlah agama saudara. Nah, sekarang ini adalah kenapa Anda bisa bertentangan dengan Bible. Karena di Bible itu penulisnya menuliskan tentang keadaan Yesus. Dengan muridnya yang asli. Sedangkan Anda memahami catatan-catatan pewarta ini sebagai Kristen pengikutnya Paulus. Ya beda. Makanya antara ibu dan Bible bertentangan. Bible-nya mengatakan siapa yang nabi palsu? Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Ibu mengatakan bahwa saya yang beda. Enggak bisa kayak gitu. Nah sekarang saya isinkan ke ibu untuk mengulas ini. Ada enggak serigala makan babi? Ada. Ada enggak domba makan babi? Itu tolak ukurnya di situ. Kalau orang Kristen ini benar-benar domba, tentu enggak makan babi. Karena itu haram bagi domba. Jangan kau makan babi. Haram itu bagimu. Kristen makan daging babi. Berarti Kristen adalah serigala. Sudah selesai kan? Nah, kemudian yang terakhir sebelum ibu tanggapi. Yesus ketika berbicara di dalam Matthew 7 berdasarkan penelusuran penulis Matthew. Yesus di situ tidak berbicara kepada non-Yahudi. Yesus berbicara kepada orang Yahudi. Hai saudara-saudaraku orang Yahudi. Ya paman, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu ya. Apa maksudnya? Terhadap orang di luar Bani Israel akan datang. Mengaku nabi. Mengaku domba. Mengaku Bani Israel. Pada sesungguhnya mereka adalah non-Israel. Masa sih guru? Ya. Ciri-cirinya apa? Lihat aja pengikutnya. Kalau ada pengikutnya memanggil aku Tuhan. Bermujisat pakai namaku. Mengusir setan pakai namaku. Nah itulah dia. Jangan kau percaya. Makanya Yahudi dan Kristen dua kolompok yang tidak bisa bersatu. Karena satu domba, satu serigala. Kira-kira menurut akal waras kita ini. Yang mana yang menyamar? Yahudi nyamar Yahudi atau Kristen nyamar Yahudi? Kira-kira Belanda orang Belanda ini orang Yahudi enggak dia? Bukan. Romawi orang Yahudi enggak dia? Bukan. Orang Indonesia, Kristen Indonesia orang Yahudi enggak? Bukan. Tapi kok mengaku domba? Ya itulah dia. Yang disebut serigala nyamar domba. Ada dalil Bang Suma? Penguatnya ada. Tunjukkan Bang Suma. Ulangan 33 nomor 4. Yang disebut domba. Sorry. Yeremia 50 nomor 17. Yang disebut domba. Hanya Bani Yaakob. Anda Bani Yaakob? Bukan. Belanda, Portugis yang datang membawa Kristen Katolik ke Indonesia Bani Yaakob? Bukan. Itu satu. Yang kedua. Taurat. Ulangan 33 nomor 4. Masmur 174 nomor 920. Hukum Taurat itu hanya diberikan kepada Bani Yaakob. Dan tidak diberikan kepada bangsa lain. Sedangkan Roma, Yunani, Belanda, Portugis, Indonesia. Bangsa lain. Kenapa ada terjemahan kitab Taurat sama mereka? Karena mereka ini adalah serigala yang nyamar domba. Jadi ibaratnya polisi Yahudi dalam hal Taurat, mereka adalah polisi asli. Kristen dalam hal Taurat, mereka adalah polisi gadungan. Anda menggunakan seragam polisi, tapi Anda bukan polisi. Apa buktinya Anda menggunakan seragam polisi? Anda menggunakan terjemahan kitabnya agama lain, Yahudi. Sementara Yahudi adalah polisi asli. Dia Bani Israel, dia Bani Yaakob, dia umatnya Nabi Musa, dia pemegang Taurat. Dia asli. Karisteng, sudahnya dia orang Roma, sudahnya dia orang Yunani, sudahnya dia orang Belanda, sudahnya orang Portugis, orang Bata, orang Toraja, orang Manado, orang NTT. Kok bisa punya Taurat, Nabi Musa? Apa hubungannya? Siapa mereka ini? Inilah yang dinubatkan Yesus. Serigala nyamar domba, sama dengan Karisteng Dosmah. Dan kawan-kawan. Jadi, ibarat polisi, Karisteng itu polisi gadungan. Karena menggunakan pakaian Yahudi. Apa itu? Perjanjian lama. Kitab ulangan, keluaran, kejadian, Yeremia, Daniel dipakai. Padahal itu pakaiannya Yahudi. Gak malu. Gak malu. Malu dong, kalau punya akal. Malu. Karena Yesus sudah mengatakan kepada Bani Israel Yahudi. Hei Yahudi, ya Paman. Hati-hati kepada non-Yahudi yang datang kepadamu. Ngaku-ngaku Yahudi. Padahal mereka non-Yahudi. Siapa itu? Yang non-Yahudi. Yang ngaku-ngaku pengikut Yesus. Ya Karisteng. Silahkan Ibu, pembelaan iman. Saya menghargai itu. Mohon maaf, saya kepanjangan. Dan supaya poinnya sampai, makanya saya tentaskan. Silahkan Ibu, berbicara mungkin 10 menit, 2 menit, 3 jam, 4 jam, 5 jam, sampai subuh juga boleh. Silahkan. Terima kasih buat Ustaz Zuma yang senang mempelajari tentang Yesus. Saya berdoa Yesus datang kepada Anda dan mengalami pengalaman pribadi. Sehingga apa yang saya alami. Yesus datang kedua kalinya nanti di akhir zaman, Bu. Gak akan datang sekarang. Kalau ada pun datang, itu Yesus palsu. Iya, kiamat kalau datang ya Pak. Mengalami pengalaman pribadi. Bukan seperti yang Anda maksudkan. Kenapa Paulus dia bisa menceritakan tentang surga jelas. Seperti apa yang Yesus katakan. Karena dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Baik. Di luar itu. Kenapa kami Kristen. Saya tidak akan pernah. Terserah itu Ustaz Zuma mengatakan. Kami adalah polisi gadungan. Namun dalam Alkitab jelas dan pasti menceritakan bahwa Israel atau Yahudi. Mereka adalah zaitun yang asli. Sedangkan kami adalah zaitun-zaitun liar yang dicangkokkan. Untuk masuk menjadi sama-sama di dalam pokok zaitun asli itu. Sehingga kami memiliki satu keseirasan dengan pohon zaitun yang asli itu. Atau pokok itu sendiri. Kami berbahagia di dalam kasih karunia yang diberikan oleh Yesus Kristus. Akhirnya surga yang tadinya hanya dikhususkan kepada bangsa pilihan yaitu Israel. Yahudi yang Bapak sebut-sebut itu. Karena kedegilan hati daripada bangsa Yahudi. Sehingga kami pun beroleh kasih karunia. Untuk diselamatkan dan memiliki kemerdekaan di dalam Kristus. Yang artinya hidup bebas dari dosa dan tidak lagi mau untuk diberhamba oleh dosa. Hidup yang baru yang hari ini kami telah jalani. Dan itu menjadi perjanjian yang baru di dalam Kristus. Karena yang baru telah hadir, yang lama telah berlalu. Sehingga membuat kami walaupun seperti apa. Karena Matius fasal 5 ayat 1 sampai fasal 12 kami dikatakan dalam ucapan Yesus. Kotbah di bukit kami harus berbahagia. Berbahagia dari apa? Segala fitnahan yang jahat. Segala sesuatu yang mungkin di... Entah itu mungkin dianiaya atau apapun itu. Kami berbahagia dan kami bersuka cita. Karena itu adalah bagian daripada salib penderitaan yang harus kami ikuti. Karena ikut Yesus wajib pikul salib. Pikul salib bukan lagi gotong kayu yang bentuknya cross yang harus dipikul jalan-jalan. Pengertiannya tidak seperti itu. Karena kepengertiannya itu berarti kita dangkal di dalam memahami Alkitab yang adalah firman itu sendiri. Sekali lagi tadi saya katakan tingkatan murid Yesus yang tadinya mereka berjalan bersama Yesus. Ketika di dalam mereka bersama dengan Yesus dalam perahu saja. Angin tofan yang datang kepada mereka itu. Mereka tidak mampu untuk meredakannya. Padahal ada Yesus yang sedang tidur di dalam buritan. Dengan sekonyong-konyongnya. Karena mereka melihat mereka akan celaka. Binasa akhirnya Yesus dibangunkan oleh para murid. Dan ketika Yesus meredakan. Dan Yesus cuma bilang. Mengapa engkau kurang percaya? Hal yang sama Yesus lakukan juga. Ketika di dalam perjalanan murid-murid telah menyeberang. Dan Yesus masih berdoa di atas bukit. Di waktu subuh Yesus datang hadir bagi mereka. Namun perbedaannya antara yang tadi angin tofan dengan kehadiran Yesus yang berjalan dari bukit menuju perahu mereka ini. Yang mereka pandang itu bukan Tuhan. Tetapi mereka melihat itu hantu. Artinya apa? Di dalam diri murid-murid Yesus ini saja yang sudah berlama-lamaan hidup dengan Yesus. Mereka tidak memahami. Memiliki pengertian yang benar tentang Kristus itu sendiri. Setelah Yesus bangkit dan menyatakan diri kepada murid-muridnya. Dalam perjalanan ke Emmaus itu diceritakan bahwa ketika mereka sedang makan bersama dengan Yesus. Disitulah diangkat selubung yang masih menutup mata mereka. Sehingga mereka bisa menyadari bahwa dia Tuhan yang selama ini berjalan bersama dengan mereka. Kami pun dalam mengikut Kristus, kami tidak akan mampu memahami firman ini ketika selubung atau dosa, kehidupan lama, tabiat dosa, suka berbuat dosa, masih ada melekat pada kami. Karena itu menjadi penghalang yang sangat vital untuk menghalangi kami. Ijin bu, izin sedikit bu. Lebih fokus, lebih fokus ke Matthew tadi bu. Matthew 7, 21 bu. Lanjut. Baik. Dalam Matthew 7, 21. Sehingga apa yang dikatakan oleh Bang Zuma mengenai orang Kristen sebagai nabi-nabi palsu, saya tidak apa-apa. Saya tadi karena fasal sebelumnya, fasal 5 dikatakan, kepadamu di fitnahkan segala sesuatu yang jahat berbahagia, bersuka cita karena telah dilakukan kepada nabi-nabi sebelum kamu. Artinya kami tidak akan terganggu dengan bahasa yang lain. Mungkin teman-teman atau saudara-saudara yang belum memiliki pengertian yang benar tentang Kristus. Pengertian yang benar tentang Yesus itu sendiri. Tetapi kami ketika dalam pertumbuhan iman, kami makanya ketika menyebut nama Tuhan, perkataan harus selaras dengan perbuatan. Sehingga apa yang dibilang, tulis dan baca dan beractionnya itu harus sama-sama sejalan-jalan tulis beda, baca beda. Tidak jantung, tidak jantung. Bunda, Kak Tri, oke cukup ya. Saya sapa dulu yang baru masuk ya, izin ya. Assalamualaikum Bang Handi. Selamat malam, Oliver. Oh, alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dari Samosir. Lanjut. Sudah di Samosir Bang. Aduh. Oleh-olehnya jangan lupa ya. Oliver, selamat malam Bang. Kakak, kalau tidak menjawab saya izin turunkan dulu. Biar apa? Oke. Bang Kau C masih monitor. Mana tahu sudah tidur pula ya. Bang Kau C. Terima kasih, bos. Ya, sebenarnya kalau diperhatikan ya, kita mendengar dari tadi, poin dari Kakak Tri ini sebenarnya tidak dapat ya. Inti dari apanya yang mau dijelaskan juga tidak dapat. Jadi kasihan sama penonton yang dibawa. Bagaimana kalau Bang Kau C ada yang masih mau ditanyakan sebentar dulu, Kakak. Bang Kau C. Ya, selamat malam, Roki Gersang. Ya, ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Bang Kau C. Sudah kok kayak gitu jadi ya. Silahkan kalau ada yang mau ditanya lagi sama Bang Zuma, biar gantian lagi, biar jangan terlalu lama. Kasian Bang Kau C juga menunggu. Silahkan Bang Kau C. Oke, saya sangat salut sama Bang Suma ini, pintar sekali bicara tentang Alkitab. Saya cuma tanya, tujuan dari Bang Suma itu, belajar Alkitab itu untuk mencari kebenaran apa untuk mencari kesalahan? Terima kasih. Masya Allah. Jadi kalau berbicara mengenai tujuan, yang pertama nih, terlepas dari keadaan yang ada sekarang. Saya katakan bahwa Al-Quranul Karim itu datang kemudian untuk menegur Ahli Kitab. Allah kemudian menurunkan Al-Quran ini untuk mengajak Ahli Kitab ini, di mana Ahli Kitab ini adalah Bani Israel. Al-Quran menerangkan, Ya Ahlal Kitab, kadeja'akum rasuluna yubayyinulakum. Hai Ahli Kitab, Ahli Kitab ini siapa? Yahudi dan Nasarah. Yahudi dan Nasarah. Ya Ahlal Kitab, kadeja'akum rasuluna yubayyinulakum. Kathiram mimma kuntum tukfuna min Alkitab. Waya'afuna angkathir. Kadeja'akum minallah nur wa kitabun mubin. Wahai Ahli Kitab, kaumnya Nabi Musa, kaumnya Nabi Isa, bukan kaumnya Paulus. Sesungguhnya telah datang kepada kalian Nabi Muhammad. Menjelaskan kepada kalian banyak dari isi Al-Kitab yang kalian sembunyikan. Dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepada kalian cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itu kata Allah, Dengan Al-Quran itu kemudian Allah menunjukkan kepada orang-orang yang mengikuti ridoknya kepada jalan keselamatan. Nah, kenapa saya belajar Bible? Karena Al-Quran mengatakan, Illa'ladina zalamu minhum. Kecuali terhadap orang-orang yang zolim. Saya bertanya, Loh kok bisa ada orang yang zolim diantara orang-orang Yahudi dan Nasara ya? Ternyata memang betul. Apa buktinya? Munculnya Kristen-Kristen di Indonesia ini, Yang mengajarkan umat Islam awam untuk meninggalkan Islam dengan cara-cara zolim. Pertama, secara lembaga. Secara lembaga. Kitab yang dibawa oleh Belanda, sabar sikit. Kitab yang dibawa oleh Belanda masuk ke Indonesia, Dibuat sedemikian rupa. Supaya dimirip-miripkan dengan Al-Quran. Itu fakta. Itu real. Itu fenomena yang ada hari ini. Karena memang itu adalah perintah. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Beritakanlah injil kepada seluruh makhluk. Itu perintah. Sehingga pendahulu-pendahulu saudara, Lembaga-lembaga saudara, Sebisa mungkin, Mengentaskan sebuah buku, Dimana buku itu bisa Membuat orang-orang sebangsa ini Menjadi pengikut Kristus. Maka saya terpanggil Menguraikan bahwa Bebel itu adalah musuh terberatnya Orang-orang Kristen. Isinkan saya dua menit. Seperti yang diterangkan oleh saudari kita tadi, Ibu Tripe. Bahwa kami orang Kristen, Kami begini, Yesus itu begini ketika dia Tidur di perahu, Ibu itu Yesus dengan Bani Israel. Ibu harus paham, Yesus itu sedang mengajar kepada Bani Israel. Penganut Taurat, Orang Yahudi, Orang yang bersunat, Orang yang ibadahnya hari Sabtu, Orang yang memiliki kitab tanak, Dan menyembah hanya kepada Elohim. Bukan Kristen. Jadi Yesus berbicara dengan murid-muridnya dalam kelas. Orang Kristen di dalam kelas. Nguping. Ketika Yesus mengatakan, Jangan begini, Jangan begini, Sebab aku akan pergi ke Bapak Untuk menyediakan tempat bagi kalian, Orang Kristen yang di luar kelas, Kelas tepuk tangan. Hore! Yesus akan ke surga menyiapkan tempat untuk kita. Loh, Kegeeran. Yesus sedang berkata kepada pengikutnya, Bani Israel. Bukan Ente. Ente adalah kolompok asing. Makanya Yesus mengusir kalian. Enyahlah daripada aku, Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jangankan Kristen Indonesia, Yang hidup tahun 2024. Orang di luar Yahudi saja, Yang ketemu langsung dengan Yesus, Disebut pemakan sampah, Disebut sebagai gug-guk. Apatah lagi kalian? Coba, Kurang apalagi seorang wanita kanaan, Orang Samaria, Yang datang kepada Yesus, Karena anaknya ingin disembuhkan. Yesus, Ya paman, Tolong sembuhkan anakku. Matius 15. Apa kata Yesus? Usir dia. Dia mengganggu kita dari tadi. Kata ibu itu, Tolong aku Yesus. Yesus mengatakan apa? Tidak patut roti yang disediakan untuk anak Israel, Diberikan kepada gug-guk. Apa yang disebut roti disitu? Roti itu adalah firman. Firman yang Yesus ajarkan, Injil yang Yesus ajarkan, Kepada Bani Israel saja. Tidak layak Injil itu diberikan kepada gug-guk. Apa kata perempuan itu? Bertemu langsung dengan Yesus, Berhadapan langsung. Apa kata perempuan itu? Benar Yesus, Tapi bukankah gug-guk makan sampah, Yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu. Maksudnya, Yesus mengaminkan, Yesus mengiakan. Ketika wanita itu mengatakan, Betul, Memang kami anjing. Tapi bukankah kami sebagai anjing ini, Makan sampah remah-remah yang jatuh dari meja majikan Bani Israel. Wah, Yesus mengatakan apa? Imanmu besar ibu, Jadilah seperti apa yang kau inginkan. Ketika Yesus mengatakan imanmu benar, Imanmu besar, Berarti Yesus mengiakan. Ibu itu juga mengiakan. Berarti mereka sepakat di luar Bani Israel, Tidak boleh menerima injil. Dan mereka sepakat di luar Bani Israel adalah gug-guk. Itu orang yang bertemu langsung dengan Yesus. Yesus mengatakan imanmu besar. Engkau menyebut dirimu anjing, Makan sampah dari meja majikan. Maka imanmu betul. Karena memang sepiti itulah adanya. Kalau wanita Samari, Kalau wanita ini bertemu langsung Yesus aja, Dikatakan gug-guk, Lalu ibu disebut apa? Serigala. Apa artinya? Artinya... Ini sampai ke ujung bumi. Kenapa? Namun apa artinya dalam Matius Pasal 28 itu, Pak? Iya. Beritakanlah injil, Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Di situ bahasa Yunaninya apa, Ibu? Mateteo. Apa arti mateteo? Datangkan ahli yuasa Yunani. Mateteo itu artinya, Jadikan murid. Artinya, Jadikanlah murid seluruh bangsa muridku. Pertanyaannya. Bangsa mana murid Yesus pada saat itu? Ah, bangsu. Nomor lima, nomor enam. Yesus berpesan kepada kedua belas muridnya, Agar jangan ke bangsa lain. Melainkan, Pergilah kepada bangsa Bani Israel. Baca, Pak. Sebelum dia terangkat ke surga, Penyampaiannya lah yang mengatakan bahwa, Sampai jumpa. Saya menunggu. Selamat datang. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.